Kan kalian sebagai orangtua, punya anaknya udah besar, gitu? Lagi udah pening banget nih. Di sekolah-sekolah yang swasta yang biasanya orangtua tuh kayak merasa aman gitu, sekolah-swasta, tapi sekarang malah ada anaknya banyak sekolah-swasta buat uji, gitu. Dapat kalian seperti itu? Pertama, kita berdua itu... Sangat menyayangkan. Iya, menyayangkan. Dan udah pasti yang namanya kekerasan itu akan selalu... Tidak diterima lah. Buat yang namanya kekerasan. Pertama, ya kalau untuk kasus bullying, saya gini. Saya melihat sepertinya memang negara atau pemerintah itu harus hadir untuk yang namanya mungkin... Udah ada tuh kurikulum. Ya saya tahu sih, mungkin ada. Tapi baru sisipan-sisipan gitu. Kayaknya memang harus ada sesi khusus untuk sekolah-sekolah itu membahas tentang pentingnya... Untuk menghindari bullying gitu. Kalau bullying. Dampak negatifnya apa, terus nanti ini akan berdampak seperti apa. Karena memang orang yang pernah punya kasus bullying itu efeknya itu dalam kehidupan dia nanti. Sampai besar katanya banyak yang berat untuk melepaskan itu. Jadi, penting sih menurut saya untuk menangani kasus ini. Tapi kalau untuk orang tuanya sendiri, gimana sarannya dari Kak Riri sama Kak Ibi untuk orang tua gitu kan? Pada anak orang tua sebagai orang tua pelakunya gitu misalnya. Saya nggak mau dibicarakan pelaku atau borban. Tapi yang jelas memang kita berdua nggak setuju yang namanya bullying. Udah pasti kita dikerasan juga. Nah, caranya kita udah pasti kita juga kasih informasi-informasi tentang ini kenapa terjadi. Ini boleh atau nggak. Hukumannya apa. Terus, kenapa dia bisa dihukum gitu. Ada sebab dan akibatnya. Harus dijelasin, apa ya namanya, diselip-selipin lah soal ini gitu. Apalagi dia informasi-informasi seperti ini. Apalagi dimulai dari kecil ya. Paling nggak dia tahu gitu loh. Di saat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, balikin ke diri kita dulu sendiri. Kalau kamu mau diperlakukan dengan kasar, kamu tidak boleh. Kalau kamu mau diperlakukan dengan baik, kamu melakukan orang lain dengan baik. Tapi kalau kamu memperlakukan orang baik dengan kasar, itu akan ada dampaknya buat diri kamu sendiri. Nah, sebagai orang tua kita bisa kasih itu terus. Tapi kan akhirnya nanti di luar lagi, lingkungan, pergaulat itu juga berpengaruh besar gitu loh. Makanya pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak itu luar biasa sih menurut aku. Karena memang menurut saya juga ada tiga sektor nih. Anak itu terpengaruh menjadi pola hidup atau menjadi perilakunya. Yang pertama memang lingkungan rumah. Karena dia lebih banyak di rumah. Terus sekolah. Sekolah udah pasti dari pendidikannya dan juga guru-gurunya. Terus sama satu lagi ya lingkungan permainannya. Tapi kan anak kalian udah semakin besar gitu. Maksudnya... Kata siapa? Tapi pernah gak sih kayak kayak nanya ke anak gitu kamu pernah gak sih dirundung sama teman-teman sekolah gitu? Iya, kalau anak aku yang pertama itu dia. Karena adanya komunikasi setiap kali dia dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita obrolin. Dan di sekolahnya emang ada lah ibaratnya untuk sesi dimana orang tua bertemu dengan guru untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Kalau anak aku yang kecil, yang sekarang karena ini lagi rame akhirnya banyak obrolan kita di rumah untuk ngomongin soal ini juga. Yang pasti, bagi orang tua aku sangat menyayangkan sih adanya hal-hal seperti itu gitu. Cuman itu balik lagi. Kuasa orang tua itu kan gak bisa 24 jam mengikuti anaknya keluar. Makanya diperlukan lah itu namanya komunikasi. Semua pihak sih, semua pihak. Iya, komunikasi yang baik sama anak gitu ya. Masih bener seperti apa? Iya... Udah katanya ya. Kalau saya sih ya tadi saya bilang, kita sebagai orang tua juga punya andil untuk membentuk pola perilaku anak kita. Sekolah juga punya andil, lingkungan juga. Nah gimana caranya supaya kita ngasih modal gitu loh. Membentengi anak-anak kita supaya tahu mana perbuatan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke.